Damai sejahtera bagi kita semua Shalom Berkenalkan nama saya Desa Simponi Pawana Pada video hari ini Saya akan menjelaskan tentang 10 font Untuk bertema agama Dan simak video ini Sampai selesai Dan di hari ini saya akan Memberikan 10 contoh font Untuk bertema pada agama ini Font yang pertama adalah font Yang digunakan adalah font Alhambra Alasannya adalah font tersebut Sangat cocok digunakan untuk Menerayakan alebaran bagi agama muslim Dan sering digunakan Di berbagai media Teknologi seperti iklan TV Poster dan spandok Dengan unsur font yang Islamik dan Sangat mudah untuk dibaca Meskipun sangat rumit Untuk kalangan masyarakat sekitar Dan yang kedua adalah Font Alpacufi Font yang digunakan adalah font Alpacufi Dengan isinya Maharbanya Ramadhan Selamat Ido Fitri Dan alasan gambar tersebut Menggunakan font Alpacufi Karena gambar tersebut Bernuasa islami Dan sering digunakan Di berbagai poster Untuk merayakan lebaran bagi agama muslim Dan berunsur berkaligraf Dan yang kedua Ketiga Atau adalah Font Buka Puasa Bersama Dengan isinya Maharbanya Ramadhan Selamat Ido Fitri Dan font yang digunakan adalah Font Buka Puasa Dan alasan tersebut menggunakan Font Buka Puasa Bersama Karena gambar tersebut Sangat digunakan Sebagai poster Untuk merayakan lebaran Bagi agama muslim Dengan unsur islam Dan Aksara jawa Sehingga Seorang Muda untuk membaca Dari tulisan tersebut Yang sangat begitu Unik dan menarik Dan yang keempat Adalah Font dengan judul Sugar Style Millennial Yang isinya Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan penuh iman Dan mengarah pala Maka akan diampuni Dosa-dosa yang telah lalu Dan alasan tersebut Menggunakan font Sugar Style Millennial Karena Gambar tersebut Menggambarkan Masa cobaan Atau tantangan Yang harus Dihadapi Atau dilalui Bagi masyarakat muslim Yang sedang Menjalankan Ibadah Puasa Di bulan Ramadan Yang dengan unsur Islam dan Sangat mudah Untuk dibaca Font tersebut Sering digunakan Di berbagai poster Iklan Dan sepantuk Di setiap masjid Dan yang kelima Adalah Font dengan judul Arabic Magic Yang isinya Selamat menjalani Ibadah Bulan Suci Ramadan Dan alasan tersebut Menggunakan font Arabic Magic Karena Font tersebut Sangat cocok Untuk masyarakat Muslim Dalam merayakan Bulan Suci Ramadan Bagi yang Menjalani Ibadah Puasa Font tersebut Menggunakan unsur Arab Islam Dan Tulisan di atas Terdapat sebuah Titik-titik Yang sangat mudah Untuk dibaca Dan font tersebut Sering digunakan Di berbagai poster Seperti Iklan Dan Sepanduk Di setiap masjid Nah Dan yang ke-6 Ini ada Font agama Untuk bertema agama Kristen Yaitu Make the pace And join that Christmas spring Always be with you And your family Merry Christmas Dengan Contoh gambar tersebut Menggunakan font Freestyle script Dan Alasan gambar tersebut Menggunakan font Freestyle script Karena gambar tersebut Sangat cocok Untuk kalangan masyarakat Bersama keluarganya Bagi umat Kristen Yang sedang merayakan Natal Dan font tersebut Memiliki arti Semoga Damai dan sukacita Di hari Natal Selalu menyertai Anda Dan keluarga Anda Selamat Natal Dan pada umumnya Font tersebut Digunakan pada poster Maupun iklan Sehingga Tulisan tersebut Sangat mudah Untuk dibaca Dibaca maksudnya Dan yang ketujuh ini adalah Font yang digunakan adalah Font Arial Yang isinya Ucapan selamat Natal Natal adalah setiap hari Saat untuk berbagi Menyayangi Dan mengasihi Selamat hari Natal Dan tahun baru Alasan gambar tersebut Menggunakan font Arial Karena Font tersebut Sangat cocok Untuk kalangan masyarakat Umat Kristen Yang sedang menjalankan Natal Dan tahun baru Sehingga Sangat mudah Untuk dibaca Yang pada umumnya Font tersebut Sering digunakan Pada poster Maupun iklan Dan yang kedelapan Adalah Font dengan Berjudul Kaurir Yang isinya Diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Pada Tuhan Dan alasan Gambar tersebut Menggunakan Font Kaurir Karena Font tersebut Sangat mudah Untuk dibaca Dan dipakmi Sehingga Tulisan tersebut Memiliki Arti Makna Seseorang Memikirkan Masa depan Yang akan datang Dan Tuhan Selalu menyatai Setiap seseorang Baik dalam suka Maupun duka Yang pada umumnya Font tersebut Sering digunakan Pada Setiap Ibadah Umat Kristen Melalui Kotba Maupun Kata-kata Kuotas Yang disampaikan Dari Masing-masing Pendeta Dalam kehidupan Sehari-hari Dan yang Kesembilan Adalah Font yang Berjudul Sekiu Ui Histori Yang isinya Bawalah Aku Berjalan Dalam Kebenaranmu Dan Ajarlah Aku Engkau Allah Yang Menyelamakan Aku Engkau Maku Nantikan Sepanjang Hari Yang tertulis Dalam Kitab Masmur 25 Ayat 5 Dan Alasan Gambar Tersebut Menggunakan Font Sekiu Ui Histori Karena Font tersebut Sangat mudah Untuk Dibaca Dan Dipahami Sehingga Tulisan tersebut Memiliki Arti Makna Seseorang Berdoa Pada Tuhan Untuk Meminta Pertolongan Kepadanya Untuk Memberikan Jalan Yang Terbaik Di Saat Suka Maupun Tuka Pata Umumnya Font tersebut Cocok Digunakan Pada Setiap Ibadah Umat Kristen Melalui Korba Dan Kata-kata Dari Pendeta Melalui Kortes Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Dan yang terakhir Ini adalah Font Dengan Berjudul Sekiu Skrip Dengan Isi Kita Selalu Mengejar Bahagia Tetapi Bahagia Bukan Di Tangan Manusia Melainkan Bahagia Di Dalam Genggaman Tuhan Kita Dan Alasan Gambar Tersebut Menggunakan Font Sekiu Skrip Karena Font Tersebut Sangat mudah Untuk Dipaca Dan Makna Seseorang Mengejar Kebahagiaan Dunia Bukan Hanya Di Tangan Manusia Melainkan Kebahagiaan Selalu Berada Di Genggaman Tuhan Sekaligus Kebahagiaan Juga Ada Di Tangan Manusia Di Saat Suka Maupun Duka Yang Pada Umumnya Tuhan Tersebut Digunakan Pada Ibadah Umat Kristen Melalui Korba Maupun Kata-kata Pentetat Yang Disampaikan Melalui Kortes Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Ini Sumber Referensi Yang Saya Cantumkan Dari 10 Contoh Font Untuk Berthema Agama Pada Video Hari Ini Dan Ini Sumber Referensinya Dan Ini Adalah Dan Video Ini Hanya Saya Cantumkan Mengenai Dua Agama Yaitu Islam Dan Kristen Dari Contoh Font Untuk Petema Agama Pada Hari Ini Demikian Saya Sampaikan Mengenai 10 Contoh Font Untuk Petema Agama Pada Hari Ini Apabila Ada Kesalahan Dan Tutur Kata Dari Saya Yang Kurang Berkenan Kepada Anda Saya Memohon Maaf Untuk Sebesar Besarnya Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Pada Hari Ini Sampai Selesai Dan Saya Pamit Mengunturkan Diri Terima Kasih Dan Sehat Selalu Terima